Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di playlist sore dan as always ya, setiap hari Selasa, waktunya gue buat ajak kalian keliling dan jalan-jalan kita tur ngeliat akomodasi dan hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Ubud, guys. Hari ini gue mau coba buat visit salah satu private streets and villa yang baru aja buka, guys. Gue demen nih yang masih baru-baru kayak gini nih. So, kira-kira kayak gimana dalamnya, di dalam ada apa aja, harganya berapa, dan worth it atau nggak? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi sekarang Traveloka itu udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah staycation dengan Traveloka, teman hidup andalan, buat menikmati dihidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang memudahkan rencana sekation dan traveling kamu, mulai dari bayar pas check-in dan juga easy reschedule. Untuk memastikan semua tamu menginap dengan nyaman, Traveloka memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi tempat stay mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kememparecraft dengan ikon clean accommodation berwarna hijau. Sekarang, yang bisa online check-in itu bukan cuma tiket pesawat aja, guys. Tapi juga kalau misalkan kalian booking hotel di aplikasi Traveloka buat mengurangi kontak secara fisik. Keren banget, kan? So, langsung aja enjoy investigation bareng Traveloka, teman hidup andalan, buat nikmati ini dong! Halo-halo semuanya. Seperti yang gua bilang tadi ya, hari ini gua masih ada di daerah Ubud, dan kali ini gua mau nyoba investigation di properti yang baru aja buka, guys. Namanya Digantari, dan kalau dari arah jalan Baung, agak susah sih buat ngeliatnya, karena posisinya agak masuk ke dalam gitu. Tapi, tenang aja, karena di depan ada signage-nya kok. Dan pas masuk, kalian bakal langsung nyampe ke area lobby-nya. Lihat deh, gua suka banget desain gedung lobby-nya ini, karena ceiling-nya yang tinggi jadi keliatan megah. Dan abis check-in, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kamarnya. Kuih! Oke guys, barusan gua udah selesai check-in, dan hari ini gua nyobain staycation di Executive Room Pool Access. Jadi tempat ini tuh kayak komplek private gitu, guys. Karena kamarnya nggak banyak, cuman ada 16 room dan 4 villa. Dan pas baru ngelewatin lobby-nya aja, di sini kalian bisa lihat langsung ke area main pool-nya. Dan ini gede banget, guys. Bentuknya kayak lagun, dan semua area kolam ini tuh ter-connecting. Jadi bayangin aja gedenya kayak apa. Dan semua room itu menghadap ke area main pool-nya ini, guys. Kalau yang di bawah itu pool access, kalau yang di atas itu pool view. Oh iya, BTW gua suka banget sama area yang di tengah ini, guys. Karena di sini tuh rindang banget. Kalian bisa lihat, pohon-pohon yang ada di tengah ini bener-bener tinggi banget tuh sampai ke atas itu, guys. Jadi kalau siang pun, itu di bagian situ terasa sejuk, guys. Makanya ada banyak meja dan kursi yang ditaruh situ. Kalau misalkan tamunya mau makan atau breakfast, nggak bakal panasan. Oke, sekarang gua udah sampai di depan kamar gua. Ini nomor 108, kita langsung masuk aja. Let's go! Pas pertama kali gua masuk aja, gua langsung kerasa kalau kamarnya ini bener-bener beda dibanding hotel-hotel yang udah pernah gua visit, guys. Karena ini ukuran kamarnya gede banget walaupun cuma room. Jadi kamar ini luasnya 60 meter persegi. Dan pas baru masuk aja ngelewatin pintu masuk yang ada di belakang gua, di sini langsung ada dua wardrobe dan kabinet yang gede banget. Seperti biasa ya, di dalam situ ada barthrobes. Dan di tengahnya, di sini ada gate storage buat kalian naruh koper kalian, tas, ransel, dan segala macem. Dan di bawahnya di situ ada dua pasang sandal hotel. Persis di depannya, di sini pintu masuk menuju ke kamar mandi. Gua jarang banget ngeliat pintu kayak gini di hotel-hotel yang ada di Bali. Ini pintunya kerasa khas Jawa banget tuh. Udah lama banget lho gua gak ngeliat pintu kayak gini. Kayak rumah-rumah Belanda yang jendelanya besar itu. Oke deh, kita langsung liat kamar mandinya. BTW, pas masuk ke dalam area kamar mandinya aja, entah kenapa gua langsung ngerasa kalau di sini tuh berasa mewah gitu, berasa mahal gitu. Begitu buka pintu, di sini langsung ada area waspada. Yang cakep banget menurut gua. Jadi di bagian depan waspada di situ ada cermin yang tinggi banget sampai ke plafon. Ada banyak amenities di atasnya. Dan beberapa amenities lainnya disimpan di kotak kayu yang ada di pojok sini. Dan salah satu yang paling bikin cakep itu adalah lightingnya guys. Ada dua lampu yang modelnya kayak retro-retro gitu. Ditempel di sampingnya waspada dan menurut gua itu cakep banget sih. Sedangkan di sampingnya, di sini ada shower room dan juga toilet yang dipisahin sama partisi kaca. Dan ini tempered glass guys. Jadi ini kuat banget, kalian gak perlu khawatir. Walaupun kalian mau smack down di dalam situ juga gak bakal pecah. Gak bakal pecah, gak bakal pecah. Dan satu hal yang gua suka banget dari area toilet dan shower roomnya ini adalah marble yang dipake di tembok dan lantainya guys. Coba liat deh. Jadi lantai dan dindingnya itu pake satu material keramik yang sama. Dan ini cakep banget. Bener-bener keliatan kekinian dan keliatan mewah gitu. Selain itu juga keliatan lebih bersih ya kalo warnanya putih kayak gini. Dan terakhir di area kamar mandinya, di sini ada bathtub yang gede banget. Gua yakin meskipun orang bule yang berendam di situ kayaknya masih muat karena itu bathtubnya gede banget guys. Di atasnya juga ada dua handuk, tulisannya degantari. Kita udah keluar dari area kamar mandinya. Dan pas masuk ke area bedroomnya, di samping kiri di sini ada TV yang gede banget. Dan juga ada kabinet di bagian bawah. TV-nya itu udah pake Samsung Smart TV. Kalian bisa liat sendiri di situ gua bisa play video gua sendiri. Di bagian bawahnya di sini ada banyak equipment buat makan. Kayak pemanas air, teh, gula, kopi, gelas, cangkir dan segala macem ada di situ guys. Sedangkan di tengahnya di sini ada mini fridge. Di sampingnya TV yang tadi, di sini ada meja kerja. Jadi kalo misalkan kalian mau buka laptop, kalian mau nulis, di situ tuh yang pas. Dan pastinya di depan TV ada bed yang gede banget. Gua bilang gede banget karena ini memang bednya panjangnya 2,4 meter guys. Kenapa bisa panjangnya 2,4 meter? Karena ini adalah dua bed single yang digabung jadi satu guys. Jadi di tengahnya situ ada belahannya sedikit ya. Biasanya kalo bed single kan lebarnya sekitar 120 cm. Jadi kalo digabung gini jadi 2,4 meter. Dan di atasnya juga udah cakep banget, udah di setup honeymoon. Ada empat bantal, dua cushion dan juga satu couch yang cukup panjang di bagian depan bednya. Di bagian atas di situ ada kipas angin di tengah ruangan. Yang pastinya bakalan nyaman banget kalo misalkan dinyalain siang-siang kayak gini ya. Gila men, ugut panasnya. Luar biasa. Dan untuk AC-nya di sini tuh udah pake AC sentral. Jadi pastinya dinginnya lebih cepet dibanding AC split biasa. Terakhir di ujung ruangan di sini masih ada satu couch lagi. Satu sofa yang cukup panjang buat rebahan, nonton TV. Dan juga di sini ada satu coffee table buat tempat kalian makan. Sekarang kita cobain buat keluar lewat pintu yang ada di pool access ini guys. Wow, gokil. Langsung tembus ke kolam dong. Cakep banget, gokil. Di area pool accessnya ini juga ada satu kursi outdoor gitu. Jadi ini nyaman banget buat kalian kumpul-kumpul bareng keluarga. Kongko-kongko sambil berenang, makan cemilan, light meal gitu. Pastinya enak banget ya. Oke deh. Sekarang kita udah selesai buat room tour di eksekutif room pool accessnya. Dan sekarang gue mau ajak kalian buat ngeliat villa yang luarnya 175 meter persegi itu. Oke? Langsung aja kita kesana. Yuk! Di sini villanya itu cuma ada empat guys. Dan masing-masing itu one bedroom. Jadi nggak ada yang itu bedroom ya. Cuma satu kamar aja. Jadi untuk masuk ke villanya itu kayak ada satu gapura gini guys. Cakep banget ya. Sekarang kita udah sampai ke villanya. Wow! Gokil. Cakep banget. Cakep banget. Begitu masuk di samping sini langsung ada plunge poolnya yang panjang guys. Jadi kalau misalkan kalian stay di villa, kalian bakal punya satu kolam renang private yang bisa kalian pakai sendiri tanpa perlu berenang bareng tamu lain yang ada di public pool tadi. Di sampingnya di situ juga ada dua sunbed buat berjemur, buat duduk-duduk santai dan juga buat istirahat kalau misalkan kalian capek berenang. Di villanya ini juga ada satu meja outdoor gini. Mungkin ini pas banget buat dining table. Nah, areal bedroomnya itu masih identik sama yang ada di room tadi. Cuma bedanya di sini menurut gue ada di areal kabinet. Untuk TV-nya masih sama, luggage storage-nya masih sama, meja kerjanya juga masih sama. Bahkan bednya itu juga masih sama guys. Cuma di sini dipannya beda dan di sini ada selambunya. Terus kita jalan lagi ke belakang, ke areal kamar mandinya. Nah, ini nih yang beda banget kamar mandinya dibanding sama yang di executive room tadi. Karena di sini kamar mandinya itu konsepnya semi outdoor guys. Jadi, kalau misalkan kalian berendam di bathtub yang ada di sebelah situ, itu sensasinya bakalan beda. Karena kalau misalkan berendam di situ, terus misalkan hujan ya. Wah, romantis banget sih. Gila, men. Untuk toilet dan juga shower room-nya ada di sebelah situ. Dan kalian bisa lihat juga ya, rain shower-nya itu outdoor guys. Kebayangkan kalau misalkan pas hujan, terus kalian mau mandi. Nah, gue juga nggak tahu nih. Mandinya pakai air dari kran atau air hujan? Karena di bagian atasnya itu bener-bener bolong guys. Nggak ada penutupnya sama sekali. Biasanya sih ada penutup kayak kaca, supaya air nggak masuk. Tapi cahaya doang yang bisa masuk. Dan terakhir di area pojokan, di situ ada semacam kayak mini garden guys. Oke guys, gue udah selesai aja kalian tour di villanya. Dormat gue ini villanya cakep banget guys sih. Gila, men. Nah, gue demen nih stay di tempat-tempat yang kayak gini nih. Yang Bali banget, tapi masih nyaman dan modern. Ini menurut gue tempat stay yang gue banget gitu. Gue bakal traktir salah satu di antara kalian buat minap gratis di eksekutif rumpul akses yang gue kasih lihat ke kalian tadi. Caranya gimana? Klik link yang ada di bawah dan ikutan giveaway-nya. Oke? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. So, gimana menurut kalian The Gantari ini? Menurut gue ini propertinya keren banget. Kompleks switch dan villa yang baru aja buka di daerah Ubud. Main pool-nya gede banget. Room-nya juga 60 meter persegi di mana gue sama sekali belum pernah lihat ada room segede itu. Fasilitas in-room-nya juga lengkap banget. Bed-nya super duper ampuh. Kamar mandinya luas. Dan di sini juga bener-bener private. Suasananya sangat tenang. Dan pastinya ini bakalan pas banget kalo misalkan kalian mau honeymoon. Kalian mau cari tempat staycation bareng keluarga atau pasangan kalian. Ini cocok banget sih menurut gue. Apalagi kalo kalian cobain stay di areal villanya. Karena di situ villanya bener-bener luas. Dan udah lengkap banget bahkan ada private plunge pool-nya. Kamar mandinya semi-outdoor. Dan luasnya 175 meter persegi. Yang pastinya super duper spacey. So, gimana menurut kalian? Please kasih tau gue di komen di bawah. Dan kasih tau gue di komen di bawah juga. Foto hotel dan villa-villa mana lagi yang menarik buat gue kunjungin. Dan gue kasih liat ke kalian. Oke, that's you guys. Thank you so much for watching. And see you guys in the next video. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax